Pemirsa kasus yang menjerat Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jampung Barat terus berkulir. Kali ini, Ketua Hakim turut menghadirkan Kepala Sekolah dan Pedahara Sekolah pada selasa 19 November 2024 bertempat di Pekadilan Negeri Jambi. Ketua Hakim dalam sidang lanjutan kasus di PIKOR yang menjerat Ketua Komite SMA Negeri 2 Tanjung Jampung Barat ini menghadirkan dua saksi, yaitu Asumaida selaku Kepala Sekolah dan Meri sebagai pendahara. Keputusan ini telah selesai sebagai terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah tergambar. Jaksa Penuntut Umum Tanjung Barat manto menyampaikan, untuk sidang selanjutnya, terdakwa akan menghadirkan saksi yang akan meringankan terdakwa dan penasehat hukum. Di dalam perkara ini, terdapat uang sisa dari anggaran yang dipegang oleh terdakwa yang tidak dikembalikan selama proses pembangunan. Kemudian saat pelaksanaan pekerjaan selesai juga, tidak dikembalikan. Dan pada proses penyelidikan Polresta Tanjung Barat pun juga tidak dikembalikan. Pada saat P21 dan penyerahan barang bukti Polrest ke JPU, kemudian terdakwa menitipkan itu pula ke JPU. Ini sidang dugaan dugaan-dugaan kolopsi pembangunan dan dugaan di SEMPEKAN KERIDUWA Tanjung Barat ya. Hari ini pemisahan pendakwa di Bidawati dan atas perintah banyak hakim juga dihadirkan dua orang saksi yaitu di konfrontir, yaitu Asmaida selaku pas sekolah dan Meri selaku pendahara. Untuk pemisahan hari ini sudah selesai sebagai pemisahan terdakwa, ya sebagaimana kepedakwaan di dakwa kami berkuat-kuatannya terdakwa sudah mulai tergambar. Untuk sidang selanjutnya, terdakwa akan mengandalkan saksi dan ahli yang diinginkan dari pihak terdakwa dan kesehatan. Pada saat perkara ini, terdapat ruang sisa dari anggaran itu yang kepedakwa terdakwa tidak dikembalikan selama proses pelaksanaan pekerjaan selesai dan periksa inspektorat tidak dikembalikan. Pada saat proses penyelidikan dan penyelidikan di Polres Tanjung Barat juga tidak dikembalikan. Dan pada saat perkara ini B21 dan penyerahan kisah keadaan rupiah dari Polres Tanjung Barat kami, kemudian tersangka ini terdakwa ini menitipkan sesuatu berkuat kepada kami. Jadi itu adalah kegiatan negara yang diinginkan dari perkara ini. Ini kesimpulannya kan sedikit tergambarkan nih oleh dari bendara sama kepala sekolah. Itu maksudnya bagaimana bisa secara ketila? Ya, tergambarkan bagaimana akhirnya perkara ini naik, kenapa terjadinya kerugian negara, apa permasalahan awalnya, sudah terungkap semua. Sudah? Ya, bisa. Nanti akan kami meraihkan dalam surat keputusan kami. Banto juga menyampaikan perkara ini akhirnya naik hingga terungkap kenapa dapat terjadi kerugian negara dan terungkap permasalahan ini berawal dari mana. Banto menambahkan nanti pihaknya akan menguraikan surat keputusan, kemudian sidang akan dilanjutkan pada tanggal 3 Desember 2024. Harry Zulkifli, Jik TV, Melaporkan.